Kawasan Industri Pasawahan Dayakolot, Kabupaten Bandung, Kamis Dinihari terbakar. Banyaknya bahan yang mudah terbakar menyebabkan api cepat meluas. Akibat kejadian tersebut diperkirakan kerugian mencapai miliaran rupiah. Dalam video matir terlihat kobaran api melahap bangunan gudang yang berada di kawasan Industri Pasawahan, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, Kamis Dinihari. Banyaknya bahan yang mudah terbakar menyebabkan api cepat merambat kebangunan di sebelahnya. Untuk memadamkan api, lebih dari 5 unit kendaraan pemadam dari Kabupaten dan Kota Bandung dikerahkan. Menurut lurah Pasawahan, Mamet Selamet, ada 3 gudang pabrik yang terbakar dan di dalam gudang terdapat kain, benang, serta majun. Setelah 3 jam pemadaman, kini sedang dalam tahap pendinginan. Kebakaran yang terjadi ini jam berapa? Ini kejadian terjadi sekitar pukul 3.00-4.00. Ini hari tadi, belum tahu penyebabnya dari mana sedang di Kelipir atau WPF Indonesia. Kita alhamdulillah, kita dibantu oleh petugas memadamkan kebakaran dari Kabupaten Bandung, keseluruhan semua unit, kemudian dibantu juga dari Kota Bandung. Ini yang terbakar apa aja? Ini yang terbakar ada 3 gudang. Kebetulan ini kawasan, jadi ini di kawasan beberapa ada gudang rajut, ada gudang pengetalan benang dan lain-lain. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui pasti apa penyebab kebakaran dan masih dilakukan penyelidikan. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian akibat kebakaran ini diduga mencapai miliaran rupiah.